Aktivitas tambang tima diduga ilegal yang dilakukan Oknum tak bertanggung jawab di area dekat Bandara Depati Amir Pangkal Pinang telah merusak pagar daerah keamanan terbatas atau DKT Bandara. Tak hanya itu, lahan di sekitar bandara yang mestinya steril dari pertambangan rusak parah akibat aktivitas tambang yang sudah cukup lama berlangsung. General Manager Angkasa Pura II Bandara Depati Amir Pangkal Pinang, Muhammad Adiwianto mengakui jika ada aktivitas tambang di kawasan dekat area Bandara telah berdampak pada kerusakan aset Bandara. Kerusakan terjadi pada pagar daerah keamanan terbatas atau DKT. Namun beberapa meter kerusakan tersebut dan titik-titik mana saja pihaknya masih dilakukan penelusuran. Dia berharap aktivitas tambang dapat dihentikan secara permanen sebab jika dibiarkan terus-menerus, dikhawatirkan mengganggu aktivitas penerbangan. Penertipannya, ya pastinya kami berterima kasih lah ya. Karena memang aktivitas tambang itu sebagian merusak pagar aset kami. Yang dalam hal ini kebetulan beberapa area atau beberapa wilayah itu langsung juga menjadi pagar DKT atau daerah keamanan terbatas. Sehingga itu sangat mengganggu ya pastinya ya untuk membahayakan gitu. Sangat membahayakan operasional penerbangan. Seperti itu. Mungkin teman-teman juga tahu semua kejadian-kejadian di bandara lain ya yang adanya orang bisa naik ke roda pesawat ya. Ke pesawat itu. Nah itu kan mereka dari celah-celah yang seperti itu. Nah ini kan kita tidak harapkan itu terjadi di bandara kita. Diketahui pada hari Rabu 29 Desember lalu aparat kepolisian telah melaksanakan razia penertiban tambang diduga ilegal di dekat kawasan bandara Debati Amir Pangkal Pinang yang jaraknya hanya puluhan meter saja dari VIP bandara yang setiap hari dilalui pejabat penting di Bangka Belitung. Saat itu petugas mengamankan tiga alat berat. Tiga unit mesin tambang dan tiga karung pasir timah. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, AENews. Melaporkan. Melaporkan. れた polisian dari couldnosa dan juga seyokatan bahwa saya yang terkipada empat. Terima kasih.